Ribuan warga Kabupaten Dairi menyambut meriah kedatangan Presiden Jokowi Dodo. Selama ini, baru kali ini Kabupaten Dairi dikunjungi seorang Presiden. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi kembali menggunakan kendaraan taktis P6 Atav yang dimiliki paspam pres. Seorang warga bahkan sempat menghadang kendaraan Presiden, namun diamankan oleh petugas. Paspam pres kerepotan menghadapi warga yang akan berebut berjabat tangan dengan Presiden. Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi Dodo yang didampingi sejumlah menteri meninjau pasar tradisional yang ada di kota Sidi Kalang. Warga berharap ada kemajuan Kabupaten Dairi setelah didatangi Presiden. Gimana Pak perasaannya Pak ketika nengok Pak Jokowi? Ya, senang sekali karena baru pertama ini Presiden Pak Jokowi. Senang sekali Masya Allah SWT Barakallah. Hati memang luar biasa senang sekali. Cuman itu senang sekali, senang sekali Mbak. Karena programnya begitu luar biasa, sehingga bisa membuat Indonesia begitu lebih sangat luar biasa, berupa semuanya. Jadi pas saya habis kerja, saya dengar Bapak datang di sini, saya menunggu Ibu. Karena Pak Presiden Jokowi merupakan idola semua masyarakat Indonesia. Dan kami berterima kasih Pak Jokowi adalah Presiden yang tulus, merakyat, dan membuat kami bangga kepada Pak Presiden. Tadi pas beli burger, aduh ada Pak Presiden luar biasa. Luar biasa pemberian dirinya untuk Indonesia, dan banyak hal yang sudah dia dikerjakan. Dan justru luar biasa kecintaan kami kepada Pak Jokowi. Bapak Jokowi, Bapak Jokowi, Bapak Jokowi. Bapak Jokowi, Bapak Jokowi. Warga yang antusias bertemu dengan Presiden ini, diketahui telah menunggu kedatangan Presiden di jalan protokol kota MD tiga jam sebelumnya. Presiden Jokowi dan Ibu Negara Iryana tiba-tiba keluar dari mobil ke Presidenan untuk menyapa warga sambil membagikan kaos. Sejumlah warga pun nekat menerobos kawalan untuk sekedar berfoto bersama dengan Presiden Jokowi. Presiden berada di kota MD untuk menghadiri peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni esok. Kota ini merupakan kota bersejarah karena menjadi kota di mana Bung Karno diasingkan di masa kolonial Belanda. Di mana di akhir acara, mobil yang dinaiki Jokowi membelar ribuan kerumunan masyarakat. Mereka teriak histeris memanggil Jokowi yang dikawal ketat pas pampres. Bahkan tidak sedikit masyarakat meneteskan air mataharu. Seakan belum siap jika Jokowi mengakhiri jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada Oktober 2024 mendatang. Dalam sisa jabatannya saat ini akhirnya tetap mantap, maju dan terus maju. Biar Tuhan Yesus memberkati, Allah wakbar memberkati dia. Dalam sisa jabatannya dia tetap tampil dengan selalu maju dan maju dan terus maju. Dan saat ini kami akan menerima juga Presiden yang baru, yaitu Pak Prabowo. Biar urapan dan syurga mengalir diri sama dia dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia diberkati oleh Maha Besar, Penguasa Langit dan Bumi. Cukup banget, banyak-banyak. Salah satu dapat bantuan PKH, anak sekolah, bantuan sekolah. Rasa sedih? Rasa, ya sedih, sedih. Kehilangan Bapak Presiden. Warga antusias menyambur kedatangan Jokowi ke pasar Gelugur Rantau Perapat Jumat Siang. Kedatangan Jokowi telah ditunggu sejumlah warga dan pedagang sejak pagi hari. Selain menyapa warga, Jokowi mendatangi beberapa lapak dan mengobrol dengan para pedagang soal harga dan stok sumbako. Terima kasih telah menonton!